Halo guys, ketemu lagi dengan Iwan disini dan di video kali ini saya akan share dengan teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat wawancara ya, untuk itu kita langsung saja ya nah, dari video-video yang saya buat tentang pengajuan visa atau permohonan visa dan juga cara membuat DS-160 itu ada yang bertanya ya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat wawancara nah, saya ini disclaimer ya ini jangan ambil mentah-mentah dari saya saya ini hanya share dengan apa yang saya alami dan juga yang dialami oleh teman-teman saya yang mendapatkan visa dan juga yang tidak mendapatkan visa karena memang pertanyaannya standar sih menurut saya nah, sehingga teman-teman juga harus mempersiapkan jawabannya kita mulai saja ya yang pertama, pertanyaan yang biasa ditanyakan itu mau kemana? nah, memang pertanyaannya simple sekali seperti ini mau kemana? nah, maka teman-teman juga harus tahu ya tujuannya kemana di Amerika Serikat nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ke West Coast mungkin bisa kata-kata saja mau ke Los Angeles ya, ke Hollywood ke Las Vegas ke mana lagi ya juga ke Texas seperti itu nah, kan kalau misalnya teman-teman mau ke East Coast jadi bisa disebutkan juga mau ke New York misalnya ya kan? atau ke New Jersey Washington DC di mana lagi disana ya mau ke Niagara Falls which is masih di New York juga gitu sih nah, itu di Upstate namanya New York Upstate nah, dan tips juga kalau pada saat kita mengatakan mau ke jalan-jalan ke New York atau ke mana itu bagusnya ada moment ada moment maksudnya misalnya ada Natal atau Pasca nah, itu kan biasanya di Amerika Serikat itu libur ya nah, ada Winter Break ya kan? ada, atau Summer juga boleh nah, atau mau tahun baru teman-teman nah, yang penting ada moment di mana teman-teman bisa melunjungi Amerika Serikat itu akan jauh lebih baik ya nah, kemudian yang kedua mau ke sana dengan siapa? ya, jadi sekali lagi pertanyaan sederhana kayak gitu mau pergi dengan siapa? nah, jawabannya mau ke mau ke Amerika? ikut tur sekali lagi ya mau ke Amerika? ikut tur nah, karena kalau misalnya kita katakan oh, dengan teman nah, pasti akan ditanya ditanya macam-macam itu dengan saudara wah, apa lagi nah, jadi jawabannya nah, jadi jawabannya ikut tur saja supaya mempermudah karena mereka akan tahu oke mereka akan liburan ikut tur pakai tur dan pasti akan kembali ya nah jadi kalau ditanya mau kemana mau ke sana dengan siapa jawab saja ikut tur kalau mau ditanya lagi pasti dia tanya tentang itianari ya, itianari jadi jadwal tur nanti tentu saja teman-teman harus mempersiapkan gampang kok sekarang bisa cari bisa cari di agen-agen atau aplikasi-aplikasi perjalanan itu banyak sekali tinggal di download print dan disertakan kemudian pertanyaan ketiga how long berapa lama nah karena ikut tur jadi teman-teman katakan dua minggu tidak usah lama-lama teman-teman ya kalau teman-teman katakan mungkin satu bulan atau dua bulan ini mengundang pertanyaan lagi kembali mengundang pertanyaan lain karena mau hidup di Amerika Serikat selama satu bulan dua bulan itu mahal guys ya mahal sehingga ikut tur kan bisa dihitung sekarang pakai tur sekitar ada 30 juta itu sudah termasuk semuanya hotel sudah ada makan sudah ada transportasi semuanya dihitung makanya itu jawab saja dua minggu ya mungkin teman-teman plan mau stay lebih lama tapi ketika diawancari jawab saja dua minggu ya guys nah kemudian pertanyaan yang keempat yang biasa ditanyakan dalam wawancara yaitu ada keluarga di Amerika apakah saudara teman-teman punya keluarga di Amerika Serikat nah tentu saja kalian tahu kan jawabannya iya betul tidak ada jawabannya tidak ada guys ya oh ada nanti ditanyakan oh tinggal di mana di state mana ya dan nomor telepon nomor berapa karena akan di cek nah itu kan selain membahayakan teman-teman tidak mendapatkan visa itu juga bisa membahayakan itu teman atau saudara di sana ya maksudnya disini bisa saja saudaranya itu belum statusnya belum jelas hingga bisa dicari itu jadi jawab saja tidak ada kalau ditanyakan apakah teman-teman punya saudara di sana atau keluarga ya nah pertanyaan yang kelima yang sering ditanyakan yaitu siapa yang akan tanggung perjalanan anda di Amerika Serikat ya karena anda kan mengatakan mau ikut liburan kan ikut tour maka jawaban yang tepat adalah saya ya jadi teman-teman lah yang menanggung biaya perjalanan selama ada di Amerika Serikat nah sehingga dia pasti sudah tidak ada pertanyaan yang lain untuk ditanyakan jadi teman-teman ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya mungkin juga dia punya pertanyaan yang lain ini pembawa wawancara ini ya mungkin dia ada pertanyaan yang lain tapi teman-teman siapa aja nah bisa lo banyak sekali ya di Ibros ya mungkin salah satunya di channel ini ada juga channel-channel yang lain membahas tema seperti ini atau konten seperti ini ya nah teman-teman mudah-mudahan bermanfaat video yang saya share ini dan kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like and subscribe dan juga bisa share ke teman saudara anda yang mau mengurus visa oke sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye